Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Bocahkerja88 di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyetel pelek model payung di bedah Minion ya ini adalah pelek yang saya upgrade kemarin girnya ke e dari single speed ke multi speed dan pasti pelek akan lari ke kiri atau tidak center pada framenya dan kemudian disini akan kita senterkan supaya lurus Oke disini bisa terlihat dari frame sebelah kanan posisi pelek sama frame adalah 3 cm Hai kemudian dari sebelah kiri 2 cm itu berarti pelek dan frame antara sebelah kanan dan sebelah kiri selisih 1 cm dan itu akan kita bagi menjadi dua untuk menyamakan posisi frame dan pelek agar tetap di asnya berarti bisa kita simpulkan disini pelek harus lari ke kanan setengah senti ya temen-temen jadi untuk menemukan as roda pada frame dan disini saya menggunakan kabel untuk mencari acuan untuk mengukur pelek oke sudah selesai kepasang kabelnya dan kita akan mulai menggeser pelek tersebut ke arah kanan yaitu dengan cara yang pertama kita akan mengendorkan ruji yang ada di sebelah kiri jeruji yang arah dari kiri jadi nggak perlu dikendorki semua cukup yang arah dari kiri saja yang kanan tidak perlu karena kita akan menggeser ke bagian kanan jadi yang akan ketarik adalah sebelah kiri makanya oke setelah kita kendorkan semua jeruji yang arah dari kiri kemudian akan kita dorong ke kanan tadi setengah cm ya oke sekarang sudah bisa didorong oke kemudian akan kita geser ke kanan mepet pada kabel yang sudah kita tentukan panjangnya tadi oke kita cek kembali yang sebelah kanan 3 cm kemudian yang sebelah kiri 2 cm jadi akan kita samakan ukurannya berarti dia harus lari ke kanan setengah cm untuk biar sama rata 2,5 cm oke kita tarik ke kanan 2 cm setengah kemudian kita samain dulu disini 2,5 cm juga ya oke sudah sama kemudian kita pepetin tadi kabel yang kita ikat di frame kita pepetin ke pelek untuk memberi acuan dan kita kencangin ruji yang arah ke kanan ya untuk menarik pelek ke arah kanan oke pelek sudah mepet ke kabel dan kemudian kita akan tarik lagi pelek ke arah kanan lagi jadi posisinya kita tarik ke sini ya teman teman di bawahnya lagi sini jadi jangan berurutan akan kesusahan kita kalau menyetel peleknya ntar jadi kita ambil disini di agak tengah sedikit oke jadi disini akan kita kencangin lagi kita tarik jeruji yang ada di sebelah kanan untuk menarik pelek ke kanan lagi ya sampai mepet ke kabel yang kita pasang tadi ya oke sudah kelihatan ya kita tarik apapun lagi kemudian kita akan kencangin lagi Oke kita putar lagi Untuk mencari mana yang masih Bergelombang Mana yang masih jauh dari Kabel Kita akan putar lagi Kita akan kencengin lagi Sampai benar-benar Pelek tersebut lurus ya teman-teman Jadi Proses ini agak lumayan makan waktu Kalau kita terhatikan nyetelnya Berarti Pelek tersebut bisa lurus Oke kita cari-cari lagi Oke kalau sudah Semua disetel kita kencengin aja Pelan-pelan semuanya Selamat menikmati Oke teman-teman sudah jadi peleknya Jadi prosesnya seperti tadi teman-teman Harus butuh kesabaran Keterlatenan Untuk menyetel sendiri Dan ini posisi pelek sudah berada di A setengahnya A setengah frame Jadi sudah gak bingkak lagi Ini sudah kelihatan mayungnya ya teman-teman Jadi pelek lebih mayung ke kanan Jadi lihat dari jerujinya Kita senter dari atas Yang bagian kanan teralunya gak kelihatan Oke kita ukur lagi Yang sebelah kanannya ada 2 cm setengah Kemudian yang sebelah kiri juga 2 cm setengah itu berarti Sudah imbang Posisi pelek ada di tengah frame Oke kalau kita pasang ini sudah center ya teman-teman Kita pasang bannya Dan setelah kita pasang Kita bikin mayung Pasti ada kendala disini ya teman-teman Jadi Jeruji tersebut Pasti ada yang nongol ya Kayak ini Dan ini harus kita potong menggunakan gorinda Kita kikis saja bagian ujungnya saja Supaya nanti pas kita masang band Tidak mengenai band Ya oke ini adalah band yang telah kita pasang Posisinya sudah center pada asnya Pada frame nya sudah center Berarti kita berhasil Membuat Mayung dan Menyenterkan band kepada frame Oke demikian video kali ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh